Intro Si Aset Wolling Motors dalam menjadikan kotes bagai volume maker mereka semakin terlihat Variannya kini bertambah dengan hadirnya versi bermesin 1500cc Artinya, jangkauannya sebagian luas dari sisi harga maupun pilihan Paling murah adalah tipe S dengan harga Rp193,8 juta dan termahal Rp164 juta Pilihannya semakin banyak, berarti lebih banyak lawan yang bisa dihadapi Terutama yang varian bermesin 1500cc ini Walaupun hadir sebagai entry level dan hanya ditawarkan dalam pilihan transmisi manual saja Namun harga dan value yang didapatkannya sangat menarik Dan bisa menghantam lawan-lawannya di kelas low MPV 1500cc Salah satunya adalah All New Suzuki R3 yang bersamaan meluncurnya Mengalami perubahan secara daktis dari segi, eksterior, interior, platform, sampai mesin Suzuki berusaha untuk mempertahankan kekuatan yang dimiliki oleh R3 sebelumnya Kami mencoba membandingkan secara visual bagaimana bila dua mobil ini diadu Antara All New R3 melawan Walling Cortez 1500cc Simak terus komparasi kali ini Jadi, Walling Cortez 1500cc hanya ada dua tipe Yaitu tipe S dan tipe C Paling murah Rp193,8 juta Dan tipe C Rp203,8 juta Bila ingin dibandingkan dengan R3 Berarti berhadapan dengan R3 tipe GA dan GL Dari harga resmi yang baru saja keluar Tipe GA dihargai Rp193,8 juta Dan tipe GL manual dihargai Rp211,5 juta Berarti lebih sebatan untuk melawan Walling Cortez 1500cc Tipe S ataupun tipe C Desain keduanya sama-sama kurang natural dan tidak kerehat alami Misalnya saja R3 Beberapa bagiannya mirip seperti mobil-mobil terkenal lainnya Sebus saja, Toyota Kijang Innova Insubishi Expander dan Honda CR-V Begitu pula dengan Cortez Inspirasinya banyak mengarah ke mobil-mobil Eropa Terlihat proporsi tubuh yang mirip sekali dengan Volkswagen Dan bagian belakangnya mirip sekali dengan Audi Q5 Dari segi dimensi jelas Cortez yang paling besar dan R3 tidak dapat melawannya Dimensi besar Cortez tersebut Menyamai ukuran Toyota Kijang Innova Dengan berarti KB-nya pun sangat napang dan mampu menampung Hingga 8 orang dewasa dengan nyaman Berbeda dengan R3 Ngesi sudah mengalami penambahan pada panjang dan lebar Dan kabinnya juga semakin luas Tapi tetap tidak bisa mengalahkan kelapangan kabin milik Wuling Cortez Jika Anda lebih sering membawa seluruh anggota keluarga Anda yang sampai berdumbah 8 orang Maka Wuling Cortez pilihan yang paling tepat Tapi jika hanya membawa 5-6 orang dan lebih sering menyetir sendiri Suzuki R3 lebih tepat digunakan Nah, bicara soal fitur Bila memandangkan Wuling Cortez 1500 tipe C Fitur-fiturnya sepadan dibandingkan dengan Suzuki R3 tipe GX Atau alias yang tertinggi Fitur unggulannya antarain Adanya proyektor headlamp Layar monitor 8 inch Dengan koneksi bluetooth Mirroring, USB, dan off-in Lapisan material jok soft nap yang lembut dan halus Begitu pula ada tire pressure monitoring system Untuk mengukur tekanan angin bat Sementara sistem keselamatannya ada dual SRS airbag ABS, EBD, dan LDA Sementara R3 GX memiliki proyektor headlamp Monitor layar sentuh lebih kecil dengan berukuran 6,8 inch Audio steering switch Dan tombol start-stop engine Namun semua itu tidak ada di R3 tipe GL Yang lebih sepantara dengan Wuling Cortez 1,5C Varian yang lebih tepat untuk dibandingkan fiturnya adalah Cortez 1,5C melawan R3 GX Walaupun harganya tidak sepantara Beda harganya mencapai 30 juta Tapi apa yang dimiliki Cortez Masih sedikit lebih banyak dari R3 Bicara mengenai performa dan nasa berkendaranya Di atas kertas, mesin milik Cortez 1,5C Yang sebenarnya ini milik Wuling Convero juga Lebih baik dari mesin K15B Bila ditelik dari data spesifikasinya Tenaga dihasilkan sebesar 110 hp Dengan torsi 149 Nm Sedangkan mesin R3 hanya memproduksi 104,7 hp dan torsi 138 Nm Namun belum tentu Cortez lebih kencang dibandingkan R3 Karena Cortez harus membawa bodi yang lebih besar Dan juga lebih berat Oleh karena itu Wuling memasangkannya dengan Transmisi manual 6 percepatan Yang tentunya memiliki rentang lebih rapat Untuk menyelesaiki tenaganya yang lebih kecil Sedangkan R3 diperipilihan antara Transmisi manual atau transmisi otomatis 4 speed yang masih konvensional Kami belum mencoba bagaimana performa Cortez 1500cc ini Tapi kami sudah sedikit mencoba All-NR3 saat IIM sekenarian Dari impresi awal Mesin baru K15B ini Lebih menawarkan torsi lebih besar Di putaran rendah Sehingga lebih nikmat Untuk dibawa di kecepatan rendah Saat di kondisi lalu lintas yang padat Berarti lebih anak dalam kondisi Stop and go di kepadatan lalu lintas Yang pernah kami coba Hanyalah Cortez tipe 1800cc Yaitu yang varian tinggi Dari kenyamanan dan kestabilannya Sangat patut diapresiasi tinggi Tapi ini berbeda dengan Cortez 1800 tipe L Karena suspensi belakangnya Masih semi independen Bukan double whistbone Dari harga yang baru dirilis oleh Suzuki Terlihat bahwa value All-NR3 Tidak adalah sebaik Paling Cortez 1500cc Sayangnya Cortez 1500cc Tidak diberikan opsi Transmisi otomatis Atau sebetulnya Transmisi IAMT Yang sama dimiliki oleh Cortez 1800cc Bila Anda membutuhkan Mobil transmisi otomatis Yang jelas lebih nyaman Untuk digunakan Di tengah kepadatan kota Tentu R3 lebih menjadi pilihan Karena ada opsi Transmisi metrik tersebut All-NR3 akan melanjutkan Kesuksesan R3 terdahulu Dari sisi kenyamanan berkendara Durabilitas dan realabilitasnya Sementara Durabilitas dan realabilitas Woolink Cortez Masih dalam pertanyaan besar Apakah akan awet dipakai selama bertahun ke depan Dan bagaimana juga Resell value-nya Masih belum jelas Oleh karena itu Keputusan dikembalikan kepada Anda masing-masing Apabila Anda ingin mobil MPV yang nyaman Dan mampu membawa penumpang banyak Dan ruang kargo yang luas Maka Woolink Cortez tetap jawabannya Tapi Jika masih mencari pilihan paling aman Maka Suzuki R3 adalah pilihannya Ingin mengetahui dua mobil ini lebih banyak lagi Anda bisa mendapatkan berbagai informasinya di oto.com Dan jangan lupa Pantau terus video terbaru dari kami Di Official Oto Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih